Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris Channel Kali ini kita akan pergi mancing mania guys Di tengah laut bersama beberapa orang, 4 orang Kita menggunakan kapal saat ini seperti teman-teman lihat Jadi para penonton jangan kemana-mana ikuti terus video ini Sampai selesai Inilah kapal yang akan kita gunakan sebentar Kita ini ikut hanya demi memperlihatkan kepada teman-teman Situasi di laut maupun kondisi saat kita memancing nantinya Kita akan memancing di laut lepas ya Entah kita mau dapat ikan apa Jadi tunggu saja videonya Kita sambil menunggu kapal ini mengapung Karena air baru saja pasang Oke Kali ini kita mempersiapkan sebelum kita berangkat menuju tempat kita memancing Kita mempersiapkan beberapa alat Ini salah satu alat pemberat Karena kita akan memancing dengan kedalaman 70 meter kurang lebih Ini juragannya Ini kapal guys Ini siap sebetulnya siapapun yang mau mancing Teman-teman yang berminat mancing silahkan hubungi beliau Kita bisa antarkan di tempat pemancingan ikan yang ikan-ikan besar ya Ikan-ikan kakap, ikan tangiri, ikan cepak, ikan garunggun, dan ikan lamuru guys Oke Ikuti terus video ini Sebentar lagi kita akan berangkat menuju tempat pemancing Sekarang kita sudah baru berangkat Hanya mesin belum dikasih jalan guys Karena air masih dangkal Takutnya kandas ya Ini hari pertama kita untuk mancing ke Laut Lepas Selat antara pulau dengan Bali guys Oke kita sudah berangkat Sudah jalan Kita sudah let's go Menuju tempat pemancingan manual Bukan mania guys Tapi manual Karena kita tidak menggunakan alat stake ya Tapi kita menggunakan manual itu pakai tangan ya Anda lihat sendiri Inilah spesialis pemancing Pemancing Tulen ya Yang kita bersama orang-orang suku Bajo yang saat ini Ya keempat orang ini asli orang Bajo Bajak Laut guys Ini bersama bajak laut kita ya Dan bermacam-macam ikan yang mereka tangkap biasanya Nah kali ini kita akan numpang ikut belajar ya Ikut belajar memancing manual Oke Ikuti terus video ini Jangan kemana-mana para guys ku Para teman-temanku Penonton ku Baca Kalau anda penasaran dengan video ini Silahkan tonton video ini Karena sebentar lagi kita akan tiba di tempat pemancingan ya Yaitu di antara selat Kepulauan Sepangkur Besar Dengan selat Bali guys Oke guys Seperti inilah suasana di laut ya Di dalam air ini Banyak sepertinya ikan-ikan guys Oh ini ikan guys Ini saat ini alhamdulillah ombak sudah bisa dikatakan tidak ada guys Angin juga sudah bersahabat dengan bersama kita Jadi enak sekali untuk memancing di lokasi ini Maaf kalau videonya kurang sempurna Karena kita lupa tadi membawa tripod guys Kita hanya menggunakan hp Dan ini hp kicik-kicik ya Bukan hp yang biasa kita pakai guys Sekarang kita mau kasih turunkan panci Kita kasih umpan dulu guys Jadi tekniknya seperti ini Kita sudah khusus semalam ini Sama orang bajak laut Sekarang kita kasih turun Ini diperkirakan kedalaman 70 meter Terima kasih turun Kita dapat dua guys Hari ini Kita baru berhasil guys Oke Jadi para penonton jangan kemana-mana Ikuti terus video ini Oke guys Makan guys Itu dia guys Dapat dia guys Dapat dia guys Di Rayuris channel guys Mancing manual Populati matanya dia guys Banyak keluar ini guys Tidaknya jangan lupa Like, comment, and subscribe Nanti kita mancing Nanti kita mancing you Dan cuaya Merah guys Merah Ini malut-malut ya guys Oke Ini ikan ekor panjang guys Kan Kiapusuno Oke Ekor panjang Mungkin gara-gara ekornya yang ini guys Dibilang ekor panjang Oke Ikuti terus video ini guys Kita turunkan lagi mata pancing Mungkin cari neneknya ini Ini baru cucunya Kita cari neneknya Setelah Berapa jam kemudian Perjalanan kita Sampai di tempat mancing Dan kali ini Kita sudah balik Balik Menuju Tempat kita Inilah salah satu Sample Tangkapan Kita untuk hari ini guys Ini Biasanya Kalau orang Bajo Orang Bajo Bilang bahwa Ikan ini masuk kategori Kelas Unggulan ya Untuk didikin Buat lauk guys Dan ini Ini Dibilang orang sini Itu masuk Ikan Lange Entah Kita Di Rayuris Channel Itu gak tau guys ya Masuk kategori Kanapar ya guys Baca Oke Kalau para penonton Suka dengan video ini Silahkan di like Comment And subscribe Oke Sampai jumpa Di video-video berikutnya Kedepannya Mungkin kita akan Bikin vlog Untuk tangkapkan Pada waktu Malam hari Oke Sampai jumpa A few moments Later Sampai jumpa Oke kita sudah sampai guys Sudah turun sekarang kita balik kampung ini Ikuti nih sama bocah kita karena kita bermalam di rumahnya guys Rencana Rencana kita masih sekitar satu mingguan menginap ini Di saudara kita ini orang Bajo Kita sudah banyak belajar juga bahasa Bajo Jadi kita sedikit banyak tahu guys tentang bahasa Bajo Karena orang sini luar biasa nilai-nilai persaudaraan guys Di suku Bajo ini Santun, sopan, dan ramah-ramah guys Sekalipun tidak begitu banyak hasil tangkapan kita Setidaknya tidak mengecewakan Hanya sayang kedua orang yang di depan ini Tidak dapat tangkapan guys Dia pergi cuma pindah kasur Dia cuma tidur di kapal guys Saya sama bos punya kapal Tetap optimis Menangkap ikan Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Mungkin 1-2 hari ke depan Kita akan tangkap ikan di malam hari Mungkin ikan katombong Ataupun ikan-ikan layang Karena orang sini katanya Untuk bulan ini Untuk bulan-bulan ini Memang musimnya untuk tangkap ikan katombong guys Di malam hari Ya Jaris channel mungkin Kali ini belum sempat Belum sempat ya Untuk memperlihatkan Kondisi setiap pulau-pulau Banyak pulau-pulau Di Di kecamatan Sapa kan Ya Ada beberapa pulau Yang tidak ada penghuninya Ya Dan itu sangat berdekatan Dan pemandangannya Sangat indah guys ya Mungkin setelah selesai vlog kita Untuk memancing Mancing manual ya Mungkin baru di Raius channel Akan mengupload tentang Keindahan Atau memperlihatkan keindahan Setiap pulau-pulau yang ada di Kepulauan Kecamatan Sapa kan Oke Sampai jumpa Di video-video berikutnya guys Jangan lupa Di like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe So Terima kasih.